Tidakaddarul akhiratunajjaluhalillazina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah Wal aqibatunil muttaqin Kemudian di halaman 36 Syekh disini menjelaskan ciri ahli sunnah Iya Dan ini yang dia terima di tengah guru-gurunya Berjalan Katab liya rahimahullah ta'ala Wada raya'ta rajula yuhibbu sufyyana al-thawriya Womalika bin anasin Wayyubah sikhtiyani Wabdallah ibn aon Wayyunus ibn aubayt Wasyelimayn taymi Wasyariqan Wabal ahwas Walfadli ibn iya Wasyafyana ibn oyyina Wallyth ibn sa'ad Wabn al-mubaraki Wawakiyah ibn al-jaraah Wiyah ibn al-sayid Wa abdallah rahman ibn ibn mahdiyin Wayyah ibn Yahya Wa ahmat ibn hanbalin Wa ishaq ibn rahawai Kata beliau bapak bilang Kau melihat Seorang yang mencintai Sufyan al-thawri Disebut nama-nama ya Para imam Kalau kau melihat Orang yang mencintai mereka semua Maka ketahui lah Orang itu di atas sunnah Orang itu di atas sunnah Jadi ahli sunnah itu Dia punya ciri-ciri Ada cirinya ahli sunnah Karena Nabi SAW bersabda Seorang itu di atas Agama Orang yang dia sayangi Orang yang dia cintai Khalil itu Dari kecintaan yang Sangat ya Kepada seorang Kalau ada orang yang Sangat dia cintai Orang itu di atas agama Siapa yang dia cintai Iya Makanya kalau dia cinta Dari ulama ahli sunnah Itu berarti dia di atas jalannya Di atas jalannya Maka ciri ahli sunnah itu Dia cinta kepada ulama Sunnah Itu di antara ciri ahli sunnah Siapa yang berbegan dengan sunnah Maka dia mencintainya Dari para imam Ahli sunnah Di sini disebutkan beberapa nama imam Yang pertama Sufyan Al-Thawri Ini Sufyan bin Said bin Masruq Abu Abdillah Al-Thawri Imamnya negeri Kufa Di masanya Digelari Amirul Mu'minin Fil Hadid Dan yang kedua Malik Ibn Anas Ini imam Malik Bin Anas Bin Malik Al-Asbahi Abu Abdillah Imam Darul Hijrah Imamnya Kota Medina Yang ketiga Wayub As-Syikhtiani Ayub bin Abi Tamimah As-Syikhtiani Abu Tamimah namanya Kaisad Ayub bin Kaisad Ini dari ulama ahli sunnah di masanya Iya Jadi Ibn Mas'ud Muhammad bin Sirin Abu Kilaba Muhammad bin Sirin Terus Ada di bawahnya Ayub As-Syikhtiani Mengambil dari Mengambil dari para imam itu Berikutnya Wa'abdallahi Ibn A'ud Ini juga dari ulama Kufa Rahimahullah Dari imam sunnah Kemudian yang kelima Yunus bin Ubaid Yunus Ibn Ubaid Ini dari Murid Al-Hasan Al-Basri Murid Al-Hasan Al-Basri Kemudian yang keenam Sulaiman At-Taymi Yaitu Sulaiman bin Tarhan At-Taymi Kemudian yang ketujuh Syarikan Maksudnya Syarik bin Abdillahi An-Nakha'i Al-Qadi Iya Ini imamnya negeri Kufa Dikenal di atas Sunda Dan keras terhadap Ahlul Bida Dan beliau punya Haibah yang luar biasa Sebutkan bahwa beliau itu Kalau Datang ke sebuah kota Itu belum Belum sampai Beliau belum lagi masuk Di kota itu Orang-orang sudah khawatir Orang-orang sudah gemetaran Terhadap beliau Rahimahullah Karena beliau sangat Tegas di atas Sunda Berikutnya Wabal Ahwas Ya Abul Ahwas disini Adalah Awf bin Malik Rahimahullah Ta'ala Kemudian Al-Fadhil Ibn Iyad Al-Fadhil bin Iyad Bisa juga Abul Ahwas Salam bin Sulaiman Salah satu dari keduanya Kemudian Al-Fadhil bin Iyad Al-Fadhil bin Iyad Ini Ahli ibadah Digelari Sebagai Abidul Haramain Ahli ibadahnya Di Dua Tanah Haram Di Mecca Dan di Medina Sufyan Ibn Iyayna Ini imamnya Negeri Mecca Imamnya Negeri Mecca Sufyan Ibn Iyayna Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki Al-Layth Ibn Iyad Beliau Al-Layth Ibn Iyad Abu Harith Al-Fahmi Al-Misri Ini imamnya Negeri Mesir Wa Abnul Mubarak Yaitu Abdullah Ibn Mubarak Abdullah Ibn Mubarak Abu Abdirrahman Al-Kurasani Ini imamnya Negeri Kurasan Wa Waki Ibn Al-Jarrah Waki Ibn Al-Jarrah Ibn Sufyan Abu Al-Malih Iya Dan beliau dari Imam Ahli Sunnah Yang sangat Terkenal Sampai Imam Ahmad Berkata Kami itu Kalau menghafal Hafalan kami itu Takalluf Nanti Sungguh-sungguh Baru bisa hafal Kalau waki Tidak Hafalannya itu Toba Tabiatnya memang Seperti itu Dengan sesuatu Bisa langsung Dia hafal Inilah guru Imam Shafi Imam Shafi Berkata Shakautu Ila waki In suha Hifdi Farshadani Ila tarkil Maasi Wa qala Innal ilma Nurun Wa nur Allahi La yukdari Asi Kata Shafi Saya adukan Kepada Waki Buruknya Hafalanku Kalau Imam Shafi Mengadu Buruk Hapalannya Kira-kira Kita bagaimana Saya Saya mengadu Kepada Waki Buruknya Hafalanku Maka kata Waki Beliau Memberikan Petunjuk Kepadaku Supaya Saya meninggalkan Maksiat Seraya Berkata Ketahui Lama ilmu Itu cahaya Dan cahaya Allah Tidak diberikan Kepada orang Yang bermaksiat Baik Berikutnya Wah Yahya bin Said Yahya bin Said Al-Qattan Dari Imam Ahli Sunnah Digelari Amirul Mu'minin Bilhadid Wa Abdurrahman Ibn Mahdi Dan ini juga Dari Imamnya Negeri Basrah Rahimahullah Kemudian Yahya bin Yahya Ini Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naysaburi Imamnya Negeri Naysabur Disegani Oleh segala kalangan Semua kalangan Segan kepada beliau Rahimahullah Ta'ala Kemudian Wah Ahmad Ibn Hanbal Ini Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Muhammad Bin Hanbal As-Syaibani Abu Abdillah Kemudian Ishaq Ibn Rahawai Ini Juga Imam Ahli Sunnah Di level Imam Ahmad Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Rahawai Al-Handali Dari Imam Ahli Sunnah Jadi kalau Kau temukan Ada orang yang cinta Kepada Ulama ini Semua Ketahuilah orang itu Di atas jalan Orang itu di atas Jalan Kalau dia Ahli Sunnah Dia dengar nama Ulama Sunnah Maka Dia cinta Kepada Ulama itu Di atas jalannya Iya Sebab Ada Ahlul Bida Yang suka Kepada Ulama-Ulamain Iya Demikian pula Kalau dibaca Dari Buku-buku Para Ulama ini Akidah mereka Itu senang Kalau Ahli Sunnah Itu senang Cinta Tapi kalau Ahlul Bida Tidak Iya Maka ini Identifikasi mudah Mengenal Seseorang itu Di atas Di atas Sunnah Mengenal Seseorang itu Di atas Sunnah Seseorang itu Seseorang itu Seseorang itu Seseorang itu Seseorang itu Seseorang itu Seseorang itu